Intro Setelah Yama meluncurkan All New Aerox 155 Connected pada tanggal 2 November kemarin secara virtual hari ini tiba saatnya bagi Yama untuk mengundang para awak media dengan tema Aerox Ultimate Racing Experience dimana hari ini para awak media kita ajak untuk menggunakan All New Aerox 155 Connected untuk aktivitas pertama para awak media kita ajak untuk melakukan rolling city mulai dari flagship shop Jakarta menuju sirkuit Sentul Bogor dan para awak media dapat mengetahui seberapa irit mereka menggunakan All New Aerox 155 Connected ini melalui Y Connect Challenge dan selanjutnya di Sentul Karting Sirkuit ini kami mengajak para awak media untuk menguji ketangguhan dan performa dari All New Aerox 155 Connected melalui Time Trial Competition penasaran bagaimana hasil dari Time Trial melalui uji performa di sirkuit Sentul ini? saksikan terus video ini saya merasakan besarnya akselerasi dan saya merasakan powerful di bagian tengah sampai ke atasnya dan di motor ini ada teknologi VVA ditambah lagi dengan teknologi VVA ini motor ini bisa bertenaga sampai ke top speed dan terbukti motor keluaran terbaru dari Yamaha ini All New Aerox 155 Connected adalah motor yang mempunyai power weight ratio terbaik di kelasnya handlingnya walaupun motornya sebenarnya kelihatannya besar ternyata ketika meliuk-liuk di sirkuit karting ternyata tetap ringan kemudian juga suspensinya baik jadi mengitari sirkuit ini motornya stabil banget sih nggak ada kendala sama sekali kesannya mengenai desain dari All New Yamaha Aerox 155 Connected ini menurut gue keren banget karena di bagian sininya terlihat aerodinamis banget fairingnya sudah sampai bawah karena mengadopsi dari DNA motor Super Sport All New Aerox 155 Connected ini sudah memiliki lampu yang keren banget karena lampu depan dan belakangnya itu sudah LED dan juga sudah diukapi dengan DRL yaitu Daytime Running Light satu hal juga yang saya suka dari All New Aerox 155 Connected ini terletak pada bagian panel meternya nah dari sini juga saya bisa melihat sendiri jika ada notifikasi telpon, SMS atau email yang masuk ke handphone saya dari panel meter ini lalu kalau dari smartphone-nya sendiri atau lebih tepatnya dari aplikasi Y-Connect saya juga dapat mengetahui konsumsi BBM dan itu bisa dilihat secara detail dari mulai bulanan sampai dengan tahunan dan yang terakhir adalah saya dapat mengetahui lokasi parkir motor saat terakhir kali terkoneksi dengan motor ini di All New Aerox 155 Connected ABS ini juga sudah dilengkapi dengan Smart Key System nah dengan adanya Smart Key System ini sudah tinggal putar ke knobnya saja mesinnya bisa nyala terus juga tidak perlu takut lagi kemalingan karena ini lebih aman dibandingkan dengan kunci konvensional biasa motor 155 cc ini sudah dibekali dengan fitur teknologi ABS atau Anti Lock Braking System tadi sudah mencoba di sirkuit dan itu bikin pengendaranya pede dan nyaman kenapa tadi kita sudah mencoba tidak ada gejala getar atau gejala slip ketika kecepatan tinggi dan tiba-tiba mengerem kapasitas tanky All New Aerox 155 Connected itu kapasitas semakin besar jadi sobat bisa punya eksperien yang lebih jauh lebih banyak waktunya untuk mencoba motor terbaru keluaran Yamaha ini walaupun All New Yamaha Aerox 155 ini terkenal dengan power to weight ratio nya tapi ternyata dia masih bisa iris karena tadi saya coba berkendara eco riding seperti yang biasa saya lakukan di sirkuit sentul kecil ini kita mencoba time trial yaitu mencoba kita berkeliling dengan dikasih waktu dan ternyata dia power to weight ratio nya menyumbang tenaga yang cukup baik sehingga kita bisa aklarasi dengan baik dan dipadu dengan handling nya tetap prima tetap seperti yang sebelumnya dan sekarang lebih enak lagi sehingga paduan dari tenaga dan handling juga makin enak protokol kesehatan test drive Aerox 155 hari ini cukup baik helm kita dikasih sincat satu boli protektor juga kita gak boleh ganti gantian motor pun kita gak boleh ganti gantian dan physical distancing nya juga diatur dari mulai briefing sampai ke area sentul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati